. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah titik tanggal 2 Juni. Di arah Donetsk Selatan dan Zaporosye, penerbangan dan artileri dari kelompok pasukan Vostok menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada unit AFO di dekat Fodyanoye dan Pavlovka, Republik Rakyat Donetsk dan Malaya Tokmahka dan Syacerbaki, wilayah Zaporosye. Kerugian musuh ke arah ini pada siang hari berjumlah hingga 150 tentara Ukraina, dua kendaraan bermotor, satu sistem artileri self-propelled krab buatan Polandia, satu Huitzer D-20, dan satu stasiun kendali darat UAV, kata Igor Konasenkov, de juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Lieutenant General Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, mengatakan angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 431 jet tempur dan 235 helikopter, 4.436 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal pertahanan udara, 9.356 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.108 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 4.971 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.598 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 2 Juni mengatakan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 15 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja serta 27 unit artileri dan 6 drone. Secara total, Moskow kehilangan 208.910 prajurit sejak Rusia melancarkan agresi skala penuh di wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan otoritas Ukraina untuk melakukan audit penuh terhadap semua tempat perlindungan bom di Ukraina. Itu diumumkan setelah tiga orang tewas di Kyiv saat mencoba memasuki tempat perlindungan tertutup di tengah serangan sehari sebelumnya. Perkembangan lainnya, Amerika Serikat mengumumkan paket baru bantuan militer ke Ukraina, menurut situs web Pentagon, paket bantuan sekitar 300 juta dolar. Termasuk amunisi tambahan untuk Sistem Pertahanan Udara Patriot dan Rudal M7 untuk Sistem Pertahanan Udara, Sistem Pertahanan Udara Afenger, Sistem Anti-Pesawat Penyengat, amunisi tambahan untuk HIMARS, peluru artileri 155 mm dan 105 mm serta amunisi tank 105 mm. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 464 hari, belum ada tanda-tanda perdamaian antara dua pihak.